Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Rubi Herman. Kali ini kita lagi nuansa PPKM darurat. Banyak bisnis yang bertumbangan, apalagi bisnis kuliner. Tapi ini kita bakal ngobrol sama pemilik dari Mbak Mi Siantar. Nah Mbak Mi Siantar Lina, ini bisnisnya malah di PPKM darurat malah ngegas. Ini berdasarkan survei dari tim. Dan kita bakal ngobrol langsung dengan Ibu Lina. Halo Ibu Lina, apa kabar? Hai teman-teman, selamat datang di Youtube channel Rubi Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya. Karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama teman-teman. Puji Tuhan, baik Pak Rubi. Apa kabar Pak Rubi? Baik, Ibu Lina. Wow. Ini kalau lihat beberapa tahun lalu, ini sempat viral juga ya Ibu Lina ya. Sempat viral, terus banyak diundang di media-media. Kita, wow, pasti berpengaruh sama bisnisnya nih. Oke, sebelumnya mungkin Gu Lina boleh perkenalan dulu. Silahkan Gu Lina. Wah, karena waktu awal kan viral. Jadi pada manggilnya tuh customer pada manggil Cece Bak Mi, Cece Bak Mi. Oh yaudah deh, akhirnya aku bikin nama aku sendiri. Yaudah Cece Bak Mi gitu. Jadi dari semua pelanggan-pelanggan aku yang ngasih namanya. Oke. Dari penjual Bak Mi. Bu, sejak kapan sih Ibu Lina fokus di dunia kuliner, khususnya di bisnis yang di Bak Mi ini, Bu? Aku fokus di kuliner itu dari 2017, Pak Rubi. 2018 langsung viral ya, kalau nggak salah. Apa 2018 langsung viral ya? 2018. 2018 viralnya. Iya, setahun langsung viral. Apa yang memutuskan Ibu fokus ke dunia kuliner, khususnya di Bak Mi ini, Bu? Iya. Jadi dari dulu emang udah punya cita-cita. Karena mama aku kan pintar masak. Mama aku tuh jago banget masak gitu ya. Terus dari dulu tuh emang udah punya cita-cita, pengen buka kuliner. Tapi belum jalan, belum jalan. Tapi emang segala sesuatu aku belajar. Segala sesuatu kalau kita mau usaha, mulai aja dulu. Jangan nunggu gitu loh. Karena kalau kita nunggu-nunggu-nunggu, ya nggak akan jalan-jalan itu. Harus benar-benar berani, mantep. Harus jalan lah namanya usaha gitu. Jadi, berawalnya pertama dari mama aku, jago pintar masak. Tapi aku nggak mau jalan-jalan. Terus akhirnya, di mana suatu keadaan gitu ya, ekonomi keluarga kami mulai mengalami tidak ada pemasukan. Jadi di saat itu mungkin efek kepepet, aku harus jalan. Ini berarti aku harus buka usaha supaya bisa menjadi, aku harus berkembang supaya bisa menjadi income untuk keluarga aku. Awal mulainya begitu, Pak Ruby. Dan langsung dari masaknya, maksudnya langsung masak bakmi? Iya. Jadi, bakmi kan aku jual di restoran. Aku makanan-makanan pokok, Pak Ruby. Jadi, bukan cuma bakmi, ada nasi goreng. Kemudian ada nasi pib. Nasi pib. Ya, betul. Iya. Terus, siomai, macem-macem gitu. Jadi, aku emang mau jual, aduh, aku mau jual makanan pokok gitu. Yang mungkin semua orang harganya juga terjangkau gitu kan. Aku pikir, yaudahlah aku nggak perlu, nggak mau pakai gengsi. Dulu kan sempat di, pas mau buka gitu ya, ya biasalah ada omongan gitu kan. Kok bakmi sih, maksudnya jualannya kok ini sih kenapa nggak coffee shop, keren gitu kan. Tapi nggak tahu, nggak passion aku di situ gitu loh. Jadi, aku ikutin passion aku aja gitu, nggak mau gengsi gitu. Jadinya aku memutusin buka bakmi. Oke. Nah, dalam perjalanan waktu itu kan, Bu, tadi kan banyak yang mungkin mengecilkan. Banyak yang nggak percaya nih. Kok, istilah kata, cantik-cantik jualan bakmi, misalnya gitu. Apa yang Ibu Lina lakukan? Jadi, cuekin aja gitu. Iya, aku cuekin aja. Aku nggak terlalu, nggak mau pusingin omongan orang. Tapi, justru menjadi motivasi buat aku, aku harus sukses. Di sini aku jangan sampai jatuh, aku harus maju terus gitu. Jadi, lebih kepada memotivasi diri aku sendiri gitu. Supaya aku lebih berusaha, majuin usaha ini gitu. Walaupun jualannya bakmi, nggak. Ya, maksudnya nggak keren lah. Tapi, pokoknya harus ikutin passion kita gitu. Supaya suatu usaha itu, kita menggelutinya nggak atas dasar paksaan gitu. Kayak berdasar capek gitu kan. Tapi, kalau misalnya sesuai itu dengan hati kita, dengan passion kita. Kita kerja juga, meskipun misalnya dari pagi sampai malam, kita senang gitu. Karena hasilnya kan oke juga gitu lah buat keluarga gitu. Oke. Ini berawal dari Jakarta Utara dulu, Bu ya? Di Pluit ya awalnya ya? Iya, awalnya di Pluit. Ini udah berbagai tempat, Bu ya? Ada di Jakarta Barat ya? Puji Tuhan, ada di Jakarta Barat sama di Gading Serpong ya? Iya. Nah, ini sistemnya apa, Bu? Franchise kah? Atau belum-belah Ibu yang handle semua? Beli kita sendiri yang handle semua? Aku handle semua sendiri. Jadi, ke depannya aku lagi mau bikin proposal. Udah banyak yang tanya juga gitu ya. Cuman saat ini aku masih handle sendiri semua. Kedepannya sih akan mau dibuka franchise. Tapi sekarang ini belum. Wow, ke depannya. Jadi masih bisnis sendiri semua. Wow, siapa tahu nih yang nonton juga ingin menjadi mitra atau partner ya di franchise-nya, Bu Lina. Oke. Nah, Bu Lina, saat ini berarti udah ada berapa tempat nih? Yang sudah berjalan beroperasional? Yang beroperasional udah tiga tempat. Tiga tempat. Kedepannya akan, rencana akan buka di mana? Dalam waktu dekat akan ada buka di mana? Dan kedepannya kita di Kelapa Gading. Kelapa Gading. Wow. Wow, ini masuk ke dunia perbamian nih. Setelah kan Kelapa Gading banyak. Wow. Saya lihat juga ibu dengan menggunakan golok tuh. Nah, itu maksudnya apa Bu ya? Pakai golok. Ini ada sisi feminim, tapi ada sisi sangar juga nih. Pakai golok gitu. Sisi sangarnya ya. Jadi, emang kan dari awal aku lihat peran media sosial tuh penting banget ya. Apalagi kita usaha, ini sekarang kita harus manfaatin media sosial kita. Karena kita jualan semua dari media sosial. Jadi, kayak dulu, zaman dulu, kayak sebarin brosur gitu, itu sama sekali udah nggak efektif. Jadi, sekarang penjualan aku semua tuh dari media sosial. Termasuk aku viral waktu itu karena peran media sosial gitu loh. Nah, terus jadi aku dari situ, aku adalah, aku harus membangun personal branding aku gitu loh. Jadi, bukan cuma produk brandingnya yang kita kembangin, tapi kita harus personal branding kita dulu gitu loh. Jadi, supaya semua orang bisa mengenal, mengenal kita. Jadi, penasaran, mau tahu gitu loh. Jadi, kayak aku bikin, kenapa aku pakai golok ya, kemarin ini. Karena aku kan bikin menu andalan aku, maaf, ini non-halal. Yang babi itu ya, babi, babi pandang ya. Ya, bipang, bipang itu. Jadi, aku pakai golok, aku benar-benar iniin sendiri gitu, aku kering-keringin gitu ya. Jadi, itu dengan ciri khas seperti itu, justru customer-customer aku yang sampai di luar kota, itu mereka semua pada penasaran gitu loh. Jadi, sampai sempat viral lagi, gara-gara aku bawa golok itu gitu loh. Jadi, membangun personal brandingnya, Pak. Yes, yes, yes. Ini jadi sosok Ibu Lina Kartika ini yang menjadi ikonnya lagi ya. Yang menjadi ikon brand sendiri itu. Iya, betul. Dan jadi viral lagi, dan akhirnya penjualan ngegas lagi. Nah, ini yang saya tanyakan. Nah, kondisi seperti ini, kan dengan PPKM darurat, nggak bisa dine-in gitu, dan juga jam operasional dibatasi. Apa sih strategi-strategi yang Ibu Lina lakukan? Kalau dilihat secara di Medsos, wah, rame terus. Kita kata pembelian melalui mungkin ojek online dan lain-lain sebagainya. Nah, bagaimana, Ibu Lina, menghadapi PPKM darurat ini? Yang notabene banyak sekali, kan, bisnis-bisnis kuliner yang rontok gitu tadi. Iya, iya, betul, betul. Jadi, dari PPKM ini adalah aku belajar di mana aku harus memerankan, kan kita nggak bisa kemana-mana di rumah aja. Nah, yang di jalanin, yang di resto aku adalah staff-staff aku yang harus, mereka harus kerja juga. Jadi, aku nggak ada pengurangan tenaga kerja juga, tetap sama, gitu kan. Nah, di sana mereka berjuang, maksudnya memberikan kualitas masakan yang terbaik, gift-chief-nya di sana. Nah, di sini adalah aku memanfaatkan media sosial adalah untuk personal branding-nya. Aku tetap bikin, kayak sekarang kan ada TikTok, kita kan kemarin ini ada Instagram, ada Facebook, sekarang ada TikTok adalah kita bikin ada apa namanya, kreasi gitu loh, kita bikin ide, kita bikin apa namanya, kayak cerita gitu kan. Nah, dari TikTok itu aku lihat sih bagus sekali, karena TikTok banyak yang view juga, banyak yang lihat juga. Jadi, aku selalu memasarkannya juga di TikTok. Jadi, aku bikin, oh mau bikin apa nih ya di TikTok ya, gitu, untuk bakmi ini, usaha ini, gitu. Nah, terus, aku juga expose juga adalah dengan menu frozen. Menu frozen di masa PPKM ini, jadi bakmi ini bukan cuma untuk bisa dimakan di tempat, tapi juga di orang luar kota maupun luar negeri, bisa menikmatinya juga. Jadi, aku bikin menu frozen yang udah di vakum, yang pengirimannya bisa ke luar kota, sampai keluar, ke Singapura juga pernah kirim, gitu. Terus, itu juga aku pasarkan semua di media sosial. Jadi, kita harus terus berinovasi. Jadi, kalau sekarang, aku harus sering expose, jadi aku harus sering upload di Instagram, kemudian di WhatsApp, WhatsApp status, gitu loh. Jadi, orang tuh ingat, gitu loh. Pastikan orang kadang-kadang buka, oh, aturan yang maksudnya mungkin kelupa, gitu. Oh, lihat status, wih, jadi mau pesen, jadi pada pesen, gitu. Iya, peran-peran itu penting sekali, kalau di masa sekarang ini ya, Pak, ya. Gimana juga ada grup WhatsApp, sekarang kita jualan kan juga bisa tuh, kita masarin di grup WhatsApp, udah banyak banget kan orang, jadi tau, gitu. Jadi, tetap media sosial kurang lebih, sama inovasi ya, Pak, ya. Jadi, buat pelaku bisnis, khususnya yang nonton ini juga, apalagi di khususnya bisnis kuliner, harus rajin-rajin bikin konten, ya, Bu Lina, ya. Seperti Bu Lina, ya. Iya, betul. Bikin konten, betul. Setuju. Cari ide lain selain jolong. Iya. Keren, keren banget. Oke, berarti dengan strategi-strategi yang tadi Bu Lina lakukan, dengan bikin konten, nah, ide-idenya itu dari mana, Bu Lina? Ide-ide sebenarnya sih, kita nyontek aja juga bisa. Kadang-kadang kan kita main TikTok, kita lihat kan, itu banyak sekali. Yang lagi apa yang terjadi ya? Yang lagi apa? Iya, betul. Yang lagi apa? Terus kayak aku, waktu itu, coba bikin menu aku sendiri. Dulu kan awalnya pertama, pernah kerja sama. Awal banget buka nih. Iya kan? Tapi akhirnya aku memberanikan diri untuk membangun brand aku, pas aku udah bikin semua sendiri, aku bangun. Apa? Aku harus bisa membangun. Jadi kita harus punya, dalam bisnis itu, kita harus punya tujuan. Kita harus punya, kita mau berkembang. Karena harus punya, berkembang, berkembang terus. Jadi jangan diam di zona nyaman. Walaupun bisnis itu udah jalan, namanya kita masih bisa bekerja, masih Tuhan kasih keahlian, kemampuan. Kita harus terus punya impian. Itu yang aku kembangin sih, kurang lebihnya seperti itu, Pak. Berarti ini dari kayak huruf afjat ya, Bu? Terus berjuang. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Kayaknya L ya, Bu, ya? Iya. Tapi sampai set dulu ya. Ada sampai set? Naik tangga terus ya. Iya, iya. Wow, luar biasa. Nah, Ibu Lina juga selain tadi aktif di media sosial, selain memasarkan produk juga, saya lihat juga sering juga jadi di-endorse, ibu ya. Jadi ini bisnis baru lagi, gitu, ibu ya. Iya. Endorse, iya, betul. Jadi dari bisnis-bisnis itu, aku lihat dari, kan aku kuliner. Oh, pertamanya aku kerja properti dulu, Pak. Oh iya, kerja properti? Pertamanya aku kerja properti. Dari kerja properti, dari agent. Iya, sebelum kuliner, aku kerja jadi agent properti. Jadi dari agent properti, di situ aku cuma kerja 6 bulan jadi agent properti. Tapi aku langsung jalan sendiri. Aku jadi investor pada saat itu. Jadi agent juga sendiri, jalanin sendiri, terus jadi investor. Karena ya biar gimana pun, kita mau yang terus meningkat, kalau merasa kita udah stand up-nya udah bagus, gitu, kenapa nggak sendiri, gitu. Bener nggak? Daripada maksudnya kita kerja sama orang, gitu kan. Aku pikir, kan. Gitu. Nah, kemudian dari properti, aku punya passive income di properti juga. Itu dari properti. Kemudian kuliner. Kuliner ini yang lebih fokus, karena kan properti cuma tinggal passive income sekarang. Nah, kuliner, jadi aku kembangin untuk cabang-cabangnya. Nah, dari situ, aku juga banyak membangun networking untuk aku bangun juga, aku ada investasi juga di bisnis lain, gitu. Dan itu juga salah satunya juga, dari media sosial adalah dari income juga di-endorse. Jadi, sebenarnya kalau kita punya tujuan, jadi bisnis itu, pekerjaan itu bisa ada-ada, gitu loh. Tuhan kasih berkat. Amin. Dan jadi magnet ya, Bu ya. Jadi magnet juga, Bu ya, untuk peluang-peluang yang datang hampir ibu Lina kasih, ya. Iya, betul. Karena membangun networking itu penting banget. Kayak sekarang aku kenal Pak Ruby, wah, itu berkat dari Tuhan. Terima kasih juga nih, Bu, atas waktunya Bu Lina nih. Udah meluangkan waktu, bisa di-interview. Nah, tadi Ibu Lina bicara tentang properti. Nah, dari properti ke kuliner. Apa hubungan properti dan kuliner ini, kalau menurut ibu? Dan bagaimana pandangan Ibu Lina tentang properti khususnya di Indonesia? Ya, jadi kalau aku lihat, sebenarnya antara properti sama kuliner emang nggak ada hubungannya, gitu loh. Tapi, di mana pada saat itu aku, waktu itu aku pengen kerja, waktu itu kan nggak ada yang tanpa modal, kan. Aku pengen jadi agent. Jadi, segala sesuatu pekerjaan, kalau kita landasi dengan fokus, fokus, kita fokus, punya tanggung jawab, itu pasti berhasil, gitu loh. Di mana aku kan nggak ngerti sama sekali properti, kemudian aku coba belajar terus, kemudian aku fokus, tanggung jawab, rajin, itu bisa jalan kok, gitu loh. Nah, kalau untuk perkembangan properti, waktu tahun 2012, properti sih bagus sekali ya. Properti itu bagus sekali, naik-naik, gitu kan. Kemudian, properti sendiri juga aku lihat, sampai sekarang juga bagus untuk pasif income ya. Karena properti itu ya nggak ada, maksudnya nggak ada matinya lah, aku lihat ya. Nah, kalau untuk hubungannya, kalau kuliner, kenapa kuliner itu? Karena aku lihat bisnisnya itu adalah setiap orang pasti perlu makan, gitu kan. Setiap orang pasti perlu makan. Jadi, pasti ya mudah-mudahan ya pasti bisa jalan lah, gitu. Dan makan juga pasti butuh tempat buat usaha ini ya, Bu, ya? Iya, betul. Makan perlu, benar. Betul, betul. Iya, keren, keren, keren. Nah, kalau Ibu kan juga tadi kan pernah bisnis juga properti, dan sekarang juga mungkin ada investasi properti. Kalau saran Ibu memilih properti itu yang seperti apa sih, Ibu? Khususnya mungkin para pelaku bisnis atau mungkin juga milenial. Menurut Ibu, bagaimana? Kalau aku lihat properti, aku lihat Ruko sebenarnya bagus ya. Ruko karena kan bisa dimanfaatkan orang untuk berusaha ya. Cuma dulu itu, aku karena aku main di apartemen, aku banyak investasi juga di apartemen, gitu loh. Tapi apartemen, puji Tuhan sih, buat pasif income, maksudnya aku juga sewain, bukan maunya tahunan terus, gitu. Tapi tetap bulanan, gitu. Jalan. Jadi, puji Tuhan ya tiap bulan ya pasti. Kalau asal udah masuk ya, oke lah, gitu loh properti. Wow, jadi pasif income juga buat Ibu ya. Ini jadi another pasif income, selain jikis ya. Wah. Keren. Nah, betul. Gak ada di track yang tepat nih. Oke. Kalau Bulina sendiri, rencana ke depannya nih, tadi selain pasti dengan membuka cabang-cabang lagi, apa planning yang Bulina akan lakukan, khususnya di bisnis grupnya Bulina sendiri? Planning aku ya, tetap aku pengen buka cabang, tetap buka cabang, dan aku pengen buka franchise juga, jadi mungkin orang yang di luar kota, kan banyak juga ya, yang udah tanya juga, gitu loh. Jadi tetap, aku tetap terus pengen berkembang, gitu, supaya Mbak Misiantarlina ini, ya maksudnya bisa di Jakarta, bisa meluas di beberapa daerah, gitu. Oke, mantap. Bulina, boleh share gak? Apa sih yang menjadi rahasia suksesnya Bulina nih? Sehingga bisa, wow, gak cuma eksis, dan juga bisa bersinar, gitu ya. Rahasianya sebenarnya sih, satu ya, kalau misalnya kita punya tujuan, kita punya, apa namanya, tergantung dari kitanya. kitanya mau apa enggak, gitu loh. Mau santai-santai, mau diem-diem aja di zona nyaman, gitu, apa mau berusaha, gitu loh. Jadi jangan pantang menyerah, kalaupun kita, apa namanya, gagal, ya, kita jangan down, jangan membuat kita down, gitu loh. Terus walaupun, di luar sana mungkin, banyak yang mau menjatuhkan kita, gitu ya, tetap kita fokus sama bisnis kita, tetap kita gak usah terlalu membiarkan, apa namanya, seperti badai itu masuk ke kita, gitu loh. Tetap kita berdoa, nomor satu, mengandalkan Tuhan, ya, pasti Tuhan bales dengan berkat, ya. Jadi, apapun bisnis kita, ya, fokus aja, gitu loh. Fokus, pakai passion, kemudian branding, gitu. Fokus, pakai passion, pakai brand, dan juga branding, dan tadi, jangan lupa untuk berserah kepada Tuhan, ya. Wow. Iya. Tapi, kalau saya boleh tarik kesimpulan, nih, Bu Lina, bahwa Bu Lina ini, bener-bener fokus di bakmi, dan juga makanan tadi, pastinya, kan. Dan gak pusing, apa kata orang, ya. Dan, saya katakan, gak ngiri, mungkin dengan kesuksesan orang lain, di bidang yang apa, gitu. Tapi, Bu Lina tetap fokus, ya. Itu akhirnya membuat, makin menggulung, makin banyak dikenal, ya kan, makin, ya pasti kan juga di dunia kuliner, pasti ada up and down, mungkin, ya. Tapi, tetap guna, cari terobosan baru, dan kelihatan, makin, sukses, gitu, ya, Bu Lina, ya. Puji Tuhan, puji Tuhan, Pak. Iya, betul. Ya, kita gak perlu banyak, apa namanya, lihat hidup orang, iri, gitu, kan. Tapi, dimana kita juga harus, justru aku lihat orang yang, sukses, gitu. Aku harus belajar, gitu, dari mereka. gitu, loh. Jadi, bukan, bukan dengan malah kita iri, nyinyir, atau apa, itu gak banget, ya. Tapi, kita belajar, kita gak usah pusingin, malah, yang, apa, ngomong-ngomongin kita, tapi tetap kita fokus aja sama usaha kita. Kalau kita fokus, pasti ada jalan. Keren banget. Ini luar biasa. Luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena saya lihat banyak sekali juga, influencer, atau bisnis owner, yang datang, untuk cobain, nih, Mbak Mi Siantar Lina, gitu kan. Sampai salah satunya, saya lihat juga di Instagram-nya ibu ya, Ibu Lina bahwa, sampai pemilik Holy Wing, datang juga, cobain Mbak Mi Siantar Lina. keren banget. Oh, iya. Kalau saya kok ojeksen, cuma danteng juga, ya. Ojeksen, ya. Wow, keren banget. Jadi harus membangun, tetap membangun kolaborasi. Membangun kolaborasi. Wow. Iya. Wow, mantep, nih. Wah, pasti nanti kita akan cari tahu, nih, apa nanti kolaborasinya. Wah, sukses terus buat Bu Lina. Terima kasih udah memberikan inspirasi, memberikan juga edukasi, ya. Bahwa buat, khususnya pelaku bisnis, jangan nyerah, ya kan. Kita harus cari terobosan terus, lakukan inovasi, terus juga manfaatkan media sosial, ya. Iya. Banyak orang media sosial, gratis aja, nggak dipakai, gitu ya. Wah, padahal sayang banget, ya. Sayang banget. Sayang banget, gitu kan. Kita bisa belajar, saya juga belajar dari Bu Lina. Wah, dengan media sosial sendiri, akhirnya menjadi sebuah bisnis lagi, dari endorse, dan lain-lain, gitu kan. Jadi, wah, teman-teman, di zaman sekarang ini, kita pasti bisa memaksimalkan apa yang sudah ada dengan teknologi, dan lain-lain. Kita belajar dari Bu Lina, dan sukses sekali lagi buat Bu Lina, buat Mbak Misiantar, Linanya, ya. Oke, terima kasih banyak sudah berbagi, dan juga sharing tentang kehasilan. suksesnya. Oke. Sekali lagi, Bu Lina, terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak. Terus saya pulang ngobrol-ngobrol bersama Bu Lina, semoga bermanfaat. Yes, terima kasih. Jangan lupa di-subscribe, dan juga saksikan video-video berikutnya bersama saya, Robby Erman. Sampai jumpa. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton